Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel AGC Music School Sama saya Balom yang lagi kumisan Saya Gan Gan yang baru dicukur kumis Oh kita lagi kontra nih Lo kaget kan kok kumisan nih Jadi hari ini kita membahas kumis Sebenernya cuman gak di ACC sama Show directornya jadi kita bahas Leaks aja Favorit kita berdua Jadi favoritenya saya sama favoritenya Gan Gan Tapi Dari apanya Gan kita bahas Bahas dari Band apa dulu yang akan kita bahas tentang Leaksnya Nah itu loh masalahnya gue lagi gak denger-dengerin Band nih Gue lagi sebut jadi youtuber Ya gue iskainnya Band Balom Jadi yang dibahas lu sendiri Yoi yang dibahas Pasti leak bikinan gue ujung-ujungnya Gue tidak pernah ngulik-lik Dari lu deh kayaknya lu lebih ngulik kan Dan yang lagi lu leak kan Kan biasanya leaknya tuh berubah-ubah Biasanya leaknya tuh berubah-ubah Saat kita denger Misalnya drip data gitu Pasti kita jadi banyak leaknya Jembet rusih gitu kan Nah itu loh sekarang lagi dengerin Itu gue paling-paling gak Banyak dengerin sebenernya Jadi cuman Cuman Kalo misalkan gue mau bikin leak itu Biasanya dengerinnya cuman drip data sama Ing B Malmsteen Oh oke League nya Jembet rusih dan Ing B Malmsteen Kalo gitu diganti temanya itu Apa kan leak nya Ing B Malmsteen League itu apa itu? Jadi leak itu Menurut saya itu potongan-potongan lead Yang akan kita bahas itu potongan-potongan lead Dari band Oke bener Itu leak ya Itu leak Jadi leak itu potongan Eh kemarin sempet Sempet bahas itu juga sama Akel Bisa-bisa di cek di video saya sama Akel Ada ngebahas sedikit Leak lah Nah cuman gak serius Karena gue lagi Gak mau leak Sekarang juga lagi gak banyak mau leak Jadi kan kan jengpas Apa kan apa kan Yang potongan lead deh Yang biasa lu leak Eh yang lu masih inget Soalnya kan gini ya Sebenernya bukan biasa yang kita leak Tapi lebih Ke yang kita paling inget Kalau untuk tutor AGC kasusnya Dan Terus Dipeladari Karena itu cepet Coba 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 Kayak ini misalkan terjalin Ya sih Kalau gini ada yang datang Kayak Itu pelan ya? Kalau mamputnya Kalau mamputnya Emu 영uta Berenang aja ya Berenang aja Itu lagu apa ya? Kanan, itu lagu sertang jokes Bukan Aduh, setelah overture kan itu? Bukan, lagu Geribar. Beyond this life. Gue tau lagunya. Memang udah lama. Gue tau lagunya cuman maininnya, engga. Ada, ada, ada. Interlude hampir di ujung lagu. Memang cepet banget sih lo. Emang cetet banget gitu ya? Emang ini lagi, iya apa? Lagi bas kita. Belum kemanasan. Lagi ngepur. Sebenernya pasti biasa. Itu jompet terus kan? Jompet terus. Gue jompet terus tau nya apa ya? Apa cuman? Apa sih aneh? Salah. Gak keren. Gak keren. Sampai keren. Sampai keren. Sampai keren. Ajir. Itulah kalau gak latihan. Itu namanya apa? Lagu itu tuh? Ayo 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 yang itu, yang banyak ngeri itu pas albumnya tuh yang scene from memory kesini ya sama Triloft 2 oh iya bener, udah enggak udah makin ngebut John Petrus sih ya enggak hopeless itu kalau John Petrus sih kan kalau gue gini kan, kalau misalnya gue mau leak leak itu ya enggak pernah enggak pernah detail cuman sering ngambil bunyi, ya itu kedengerannya bunyi kayak apa sih, kayak misalnya kalau misalnya main kayak gini itu kan Stipo ya banget tuh cuman Stipo ya gak leak kayak gini cuman bunyi nya kayak gitu, kalau gue biasanya kayak gitu jadi gak pernah ngulik detail banget gitu, karena gak bisa jadi gue menyerupai aja yang seperti itu oh gini deh gue bikin stylenya nah itu bener, jadi emang emang gue juga sama jadi kalau dengerin itu ya cuman di denger aja oh ini pas digulik, jadi style sendiri oh gitu ya, itu bener ya itu amati gak miru kita kan amati bikin dan berusahaan ya nah beneran salah ngulik sebenernya itu salah ngulik cuman ya jadinya ya jadinya menyerupai itu lah kayak apa ya banyak itu kan gue gak tau benernya gitu ya cuman gue gak dengernya kayak gitu ya gue bikinnya kayak gitu ya mirip kan sama Stipo ya hahaha kan kalau Ingwi kan Ingwi kan Ingwi pasti lo dengerin kan tadi lo kalau gak Ingwi apa ganti Ingwi kan oh iya paling-paling yang paling apa yang paling banyak paling sering diulang-ulang itu ya pasti main serenya itu dari atas bawah dari bawah kanas oh iya ini gue ada pertanyaan ya coba 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 jadi dia dari sini dulu ya bukan dari F nya ya bukan jadi yang diulang-ulangnya kayak gitu nah ya gitu berang-ulang enggak enggak itu terus-terus nah kalau ini bisa gue sebenernya kalau tadi Jumetrusi susah itu oh yang gue itu yang inget apa yang lagnya arpeggio-nya sih yang gue yang paling sering itu misalkan main kayak oh iya bener-bener ini reh reh video hahaha pasti kalian yang nonton youtube gak tau reh video gue yakin kita dong taunya reh video iya reh video kan iya itu tuh itu tuh reh video tuh keren senang sayangnya eh ya senang sayang sih sekarang lebih banyak lagi malah ada kayaknya kalian selesai reh video gak usah nonton video ini selesai reh video ya bener jadi kita mah cuma dunia kita cuma translate reh video lah sebenernya ini oh itu kalau ibu itu biasanya dia gitu kan siapa harmonic scale sama Diminis Diminis gue ada lick yang ini ganteng gue raja susah mainnya tuh misal plannya ya cuman dulu kayaknya bisa gue apa apa karena gak bener gitu gue denger ya kan dulu mah kerasanya bener cuma sekarang makin denger eh gak bisa-bisa ternyata hahaha nah itu cepet banget bukannya di picking semua apa gak sih kan di picking semua oh berubah dong berarti disini coba ya ini yang di scriptnya berubah kalau gak di picking semua bisa corting bebas jadi saya mau muka sering begini hahah itulah makanya gak enak bikin lick orang eh ngikutin lick orang kemungkinan kita kayak kita bicara pertama ya iya dengerin oke maininnya kira-kira begitulah hahaha jadi orang dengerin kalau sekilas mirip kemungkinan jadi gue kebalik gue ada yang liru gitu si licknya si John Petrosy nah kalau si John Petrosy John Petrosy itu mainnya legato gue pakai pick justru kalau ini capeng lo enggak sih karena kalau legato gue lemah gitu kalau justru bukan meja kalau itu malah ngaco jadi jadi semuanya bunyi gitu ya gue harus ngulik-ngulik lagi apalagi coba ini sebenarnya temanya bukan klik favorit sih jadi kita lagi ngebahas di klik gitaris favorit yang dulu semangat gue gitu ya kayaknya lebih enak bisa panjang bisa makin banyak monatize bisa James jangan di skip ngilannya awas itu Ingwi oh sama yang ini kan tuh laginya sih tuh dulu tuh gue nguliknya ini cuman pas di kan jadi gue sempet minjem itu video sama tablatornya jadi dia mainnya tuh jadi susah iya itu dulu waktu SMP gue pede loh ini uh bisa lebih cepet dari Ingwi nya sama kayak kasus apa? passing force ya passing force karena kan kita denger tuh gak ngulik gitu ya kalau di denger ya seperti cuman pas liulik nah itu tapi dia bener ya bener 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 coba kan nih hahaha emang bener kayak gitu emang kan bener lagi di sini juga nih tangan gue coba kemarin kali hoki kan nah emang emang gitu ya jadi temen-temen pake tempo segini kan eh kayak versi courting gitu ya versi diskon ya gue menyebutnya versi diskon hahaha jadi kalo main itu gue liat tuh temponya kekejar kalo kekejar gue pake versi asli hahaha kalo gak versi diskon karena tidak ada yang tau aslinya hahaha gitu dengerannya aja sama kalo apa ya apalagi yang minggu ya gue ingat apa coba? parbion de sun lu udah pernah bawain udah bawain kayak gitu susah banget tapi berhasil bawain hahaha lu percaya kan cek video lagi yang sebelumnya ada tuh gandan bawain parbion de sun yang sampe mati lampu hahaha 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 itu lagu gaib berarti kan dia dua kali bawain parbion de sun dua-duanya oh dua-duanya iya yang bertambah efek yang ngebul oh efek yang ngebul yang kedua jensetnya jebol kan yang kedua jensetnya jebol parbion de sun the power of parbion de sun hahaha gitu itu dua kali siapa lagi parbion de sun gue ga mulit karena susah jadi jadi kan itu instrumental cuman kayak sekilas kayak ngarang gitu kan maksudnya ini ga ada pattern pattern maksudnya kalo nah ya itu kan jelas tuh ada temanya temanya kayak harus diulang-ulang cuman parbion de sun kayak ga harus diulang-ulang tapi harus gitu hmm iya 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 jadi pas mainnya oke gue tokor ini paling cuman ngambil misalnya ngarang aja gitu kan akhirnya makin ngarang bebas akhirnya lupa semua lagunya gitu iya bener cuman cuman lagu itu tuh lucunya ada tema ada temanya sebenernya ada temanya ada temanya karena karena gue maininnya begitu juga waktu itu yang nonton di Jakarta tuh wah meskipun dengan versinya dia sih dia juga ngarang juga gitu iya iya jadi sulitnya Ingo itu kayak gitu jadi kalo gue liat di lagu yang benernya misalkan pas gue liat posisinya gimana ternyata dia menu nyalain gitu menu nyalain gitu tergantung lagu yang mana gitu yang lain masing-masing apanya udah Ingo itu kita ngarang juga gitu kalau Ingo bener tapi yang susah ikutin Ingo itu apa ya Fibrato nya iya bener iya 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 bener bener teratur ini misalkan kayak gini iya 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 Pernah beda white Sekiranya itu Vibratan atau beda Jadi ngulik ini jangan ngulik speed ya? Ngulik Vibratan Lalu sama lagu yang apa? Blue Gila yang orang main blue sih udah berubah Sekiranya tentang IW Next, udah jangan mas IW Apa lagi kan yang lu like kan? Paling yang pernah gua pake style like nya itu sih Ini gua juga panjang Ini yang modern Paling-paling yang pake apa? Pentatonic atau Fusium Itu gua pake Oh itu dipetik? Kalau gua dipetik pasti pake picking Eh? Ini apa sih? E ya? Iya Kalo 2 nya Eh di hammer Di bo picking boleh kan? Boleh Kalau gua ngerti apa ya Ngikutin aslinya Denger aja Ini gua panjang Karena gua tidak bakal mirip sama aslinya Gua tuh lo Kalo jauh sekarang gua Oh Matiasa 1 Matiasa 1 tuh sering gitu juga kan Ternyata pentatonic aja kan Iya Ternyata dia banyak-banyak pake pentatonic ya Si Gutri Gutri juga Juga banyak ya Gutri Banyak banget tuh Hampir semua kayaknya Kayaknya dia pantatonic gitu Iya pantatonic Kayaknya pantatonic Kayaknya pantatonic Kayaknya pantatonic Kayaknya pantatonic Kayak gitu gitu Jadinya mistari saya nya gua Gak tiru Kita tiru? Emang-emang Meniru itu halal ya? Selama kita tidak ngambil lick aslinya? Iya bener Jangan disemain aja Tapi gua pernah keceplosan Eh, keceplosan apa ya? Setelahnya Ada lagu di Cicotin yang Itu akhirnya gua pake gitu kan Cama persis Percis Ampe-ampe Karena bunyinya begitu Cuma gua ga inget Ini main di scale apa gitu ya Akhirnya gua Disini loh kalo gua main Ini kan di disc kan ya Karena gua pikir kayaknya ga mungkin Dengan main di disc Ya udah Pake lah Nah gua udah kebikin kan Terus lu masih denger Nadanya sama Disitu juga Disitu ya Cuma pada scale-lang gitu ya Bunyinya sama gitu Segitunya gua ambil Leplek aja Nah males lah dibikin aja Gua sengaja Gua pengen tau Teori hukum 8 bar Ngikutin plagiar itu masih engga Atau sekarang Hahaha Hahaha Jago yang pun lesson Hahaha Oh gua sama sempet bikin ini Gak kenapa leak Bukan bikin sih ya Bikin sih sebenernya awalnya Jadi kayak Itu tuh jadi scale Apa CML Cuma gua ngitungnya Ngitung ini gua 3 1 3 1 3 Gitu Yang ternyata Sama kayak leaknya Chris Broderick Ternyata Begini banget itu Terus yang ngasih tau Waktu ada yang nanya kan Gimana tuh leaknya Ya gua ajarin lah Terus Ternyata dia suka liat-liat youtube kan Mas kok mirip sama leaknya ini Leaknya Chris Broderick Ih kapan gua denger Chris Broderick Gak dengerin banget Itu ya kalo balik sih paling Antara itu tadi Miru Dengar Miru denger Gitaris yang kita demen Atau Ngarang Ngarang tuh kayak tadi tuh Contohnya ngarang Kalo lu sempet Bikin leak gimana gak? Kalo lu bikin leak gitu Apa Kalo gua bikin leak Ya pasti Buat latihan si Kiri Kano doang gitu Jadi emang di scale biasa aja gitu Gimana deh kan Contoh deh Contoh deh Ya paling ya Belak balik Belak balik Oh oke Sekalian latihan deh Sekalian latihan itu doang Jadi emang Belak balik kayaknya Bagus juga Misalnya di scale Si Banyak deh Belak balik aja Bikin semua tadi Canggi Kalo di legato Boleh kan ya? Boleh Kalau gue seharian bikin Lanjutnya Kalo sekalian legato ya Boleh Itu gue pake kan Buat latihan bikin Yes, itu Oke Oke, garas kayaknya ya, cukup lah, tips Ya tips kalo temen-temen buntu, ah bukan buntu Stuck, kalau misalkan bikin lagu atau bikin balori Kalau saya biasanya cari referensinya dari dengerin lagu-lagu itu Oke, kayak gitu, jadi tips dari saya buat saya Kalau saya misalkan stuck bikin melodi atau bikin lagu Saya pas dengerin musik yang lain dan cari inspirasi disitu Kayak tadi jadi mulik denger Oh ini kayak gini mainin, ah ternyata bukan, nah itu jadi share time kita Pokoknya tapi ingatnya kesana gitu Oke, susah aja ya Ya kan mulik denger kan, mulik denger maksudnya jadinya kayak gimana kan Menyesuaikan nama jadinya, oh bisa juga Mulik denger, mulik denger, mulik denger Mulik denger, mulik denger, mulik denger Mulik denger, mulik denger, mulik denger kan 90% authentic Bukan gue malas cover Sebel loh gue, film cover Oke, itu, tips yang benar Ya, itu aja Untuk hari ini nanti kita ketemu di video yang lain Jangan lupa subscribe channelnya Balum Jangan lupa subscribe channelnya Agetje Music School Dan Balum Ya, dan saya yang lagi kumisan Ya, see ya See ya See ya